Kasus penganiayaan santri di Bangkalan terus didalami pihak kepolisian Polres Bangkalan. Terakhir, penyidik kepolisian menambah dua tersangka kasus penganiayaan santri di salah satu pondok pesantren di daerah Geger yang mengakibatkan santri berinisial BT meninggal dunia. Di awal Ramadan, Polres Bangkalan menggelar rilis ungkap kasus Polres Bangkalan dalam tiga bulan terakhir. Dari 12 kasus yang berhasil diungkap baik curanmor, curat, curas, narkoba, dan lain sebagainya, ada sebanyak 47 kasus yang berhasil diungkapkan dengan tersangka sebanyak 58 tersangka. Menariknya, Polres Bangkalan juga merilis dua tersangka tambahan kasus penganiayaan santri yang sempat menghebohkan warga Bangkalan. Awalnya, Polres Bangkalan sudah menetapkan sembilan tersangka dengan rincian lima orang santri dewasa dan empat santri di bawah umur. Dengan tambahan dua tersangka ini, jumlah tersangka penganiayaan santri hingga meninggal dunia berjumlah 11 tersangka, di mana tujuh tersangka termasuk dua tersangka baru ditahan di Mapolres Bangkalan. Sedangkan empat tersangka lainnya dititipkan di Panti Rehabilitasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Ya, kasus penganiayaan santri dari hasil rekon terungkap bahwa ada tambahan satu santri yang rupanya dia ikut memukul juga di hari H-nya ya, tanggal 7. Dan terungkap juga bahwa di hari sebelumnya santri-santri yang sudah jadi tersangka ini juga melakukan pemukulan juga. Dan ada tambahan lagi di tanggal 5 itu, tanggal 5 hari sebelumnya dari tanggal 7 itu, itu ada tambahan satu orang lagi juga. Jadi sehingga total dua tersangka kita tambahkan penetapan tersangkanya, kalau nggak salah tadi malam atau tadi pagi baru kita tetapkan tersangka dan sekaligus kita lakukan penahanan. Karena yang bersangkutan dua orang ini yang menyusul adalah dewasa, itu saja. Sambil terus kita lakukan pendalaman-pendalaman. Mapolres Bangkalan juga tidak menampik ada kemungkinan penambahan tersangka baru lagi terkait kasus penganiayaan santri hingga meninggal dunia di Bangkalan. Karena sampai saat ini penyidik Mapolres Bangkalan masih terus melakukan pendalaman kasus tersebut.